Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Maulana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Seorang ibu melahirkan bayi kembar di mobil pick up Hujan lebih dari satu jam, puluhan rumah terendam banjir Uang bonus for Prof 2022 belum cair, puluhan atlet demo wali kota Seorang ibu melahirkan bayi di atas kendaraan pick up milik toko material Beruntung persalinan mendapatkan bantuan petugas kesehatan dari Puskesmas Kejadian ini pun viral di media sosial Peristiwa ini terjadi di kecamatan Saketi Kabupaten Pandeklang Pasien yang melahirkan bernama Iroh, warga desa Kadu Dampit Setelah melahirkan Iroh, dilarikan ke RSUD Berka Pandeklang Beserta kedua bayinya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Menurut suami Iroh, istrinya tersebut terpaksa dievakuasi menggunakan mobil pick up Karena sang istri sudah mengalami kontraksi Dan tidak ada kendaraan lain yang digunakan untuk membawa istrinya ke Puskesmas Pas memulas itu langsung kelihatan Gak tahu apa itu Ketuban kayaknya Langsung dibawa sama saya Kebawakan lumayan dari jalan Dari bahu jalan ke satu rumah Kebetulan disitu ada material Ada toko material Yang punya mobil Akhirnya saya ikut disitu Simpatisan Ya baru saya bawa Emang disitu Udah kerasa Kepegang sama saya si bayi Pas waktu di Puskesmas Di jalan Ya kita sama di tangan lah sama bidang setempat di Puskesmas itu Meski sempat panik Pasutri, Hafid, dan Iroh merasa senang Karena dua bayi yang dilahirkan kembar dalam kondisi sehat Ariel Maranus dan Andri Sopian Melaporkan dari Kabupaten Pandeklang Seperti inilah kondisi jalan Juanda Di Kejamatan Batu Ceper Kota Tanggeran Meski berada di pusat kota Namun jalan jauh dari kata layak Jalan yang menjadi salah satu akses Menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kondisinya retak-retak Bahkan berlubang Banyak ketruk bermuatan berat yang melintasinya Membuat jalan semakin memprihatinkan Kerusakan sudah terjadi Sejak beberapa tahun terakhir Perbaikan jalan Juanda Masih dalam tahapan lelang Pemkot mengagarkan dana sebesar 16 miliar rupiah Untuk perbaikan jalan Untuk pembangunan jalan Juanda Yang sisi selatan Ya itu kita dalam tahap Proses lelang Nah emang kan proses lelang Kita ada tahapan Verifikasi di ULT Itu akan dibongkar Kemudian akan Di rehabilitasi Dengan konstruksi yang sama Jalan ini sering menyebabkan kecelakaan Sehingga sangat dikeluhkan warga Dan pengguna jalan Aril Maranus dan Tafik Saleh Melaporkan dari kota Tanggrang Ratusan rumbah warga Di desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Terendam banjir Setelah hujan deras Mengguyur lebih dari satu jam Tidak hanya jalanan Banjir juga merendam area dalam rumah Ketinggian banjir Bervariasi Antara 30 hingga 50 cm Air yang datang dengan cepat Membuat warga Tidak bisa berbuat banyak Sehingga banyak barang Yang ikut terendam Banjir yang merendam perumahan ini Bukanlah yang pertama Setiap kali hujan deras turun Dapat dipastikan Banjir akan datang Selain hujan deras Banjir disebabkan Buruknya derai nase Di komplek perumahan Ini banjir Biasa hujan Sudah setiap hujan Kayak gini Banjir? Iya Masuk rumah enggak Pak? Masuk lah Kalau rumah saya Kalau enggak di bendung Sudah masuk Sudah ditinggir rumahnya? Iya Yang lain masih ada yang masuk rumahnya? Ya ada juga Terganggu enggak sih Pak Yang ini Pak? Itu ya iyalah Orang namanya juga Di perumahan Warga berharap Pemda Kabupaten Serang Segera turun tangan Untuk memperbaiki derai nase Agar banjir Tidak lagi terjadi Setiap kali hujan turun Aril Maranus Dan Rizal Ramdhani Melaporkan Dari Kabupaten Serang Warga di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tanggerang Mengeluhkan asap tebal Yang masuk ke pemukiman Diduga asap berasal Dari pembakaran sampah Yang dilakukan ilegal Pihak Kecamatan Sindang Jaya pun Langsung turun tangan Selain pendataan Kecamatan juga sudah Berulang kali Membina masyarakat Terutama yang berprofesi Sebagai pengepul sampah Namun masih ada saja Warga yang enggan Membayar petugas Dan memilih Membakar sampah Walaupun Mengganggu kenyamanan Masyarakat Tim gabungan juga Sudah berpatroli Siang malam Untuk mencegah Adanya pembakaran Sampah ilegal Bahkan mobil Pemanam kebakaran Juga sudah disiapkan Di sekitar lokasi Oknum-oknum masyarakat ini Kayaknya kurang peduli Terhadap kebersihan Dan sampah Bahkan selalu dimanipulasi Dia datangnya itu Ketika kita-kita Sudah pada tidur Jam 2 Jam 3 Sampai setengah 4 Dan pagi Sudah penuh lagi Pihak Kecamatan Juga menghimbau Masyarakat Untuk bersama-sama Menjaga kebersihan lingkungan Karena sudah menjadi Tanggung jawab bersama Untuk menciptakan lingkungan Yang bersih Dan sehat Ariel Maranus Dan Syabudi Natar Melaporkan dari Kabupaten Tanggerang